Tahanan Rutan Sialang Bungkuk-Pekanbaru salurkan hak suara di Pilkada 2024. Tahanan Rutan Kelas 1 atau Sialang Bungkuk-Pekanbaru menyalurkan hak suaranya dalam pemilihan Kepala Daerah atau Pilkada Serentak. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, tiga tempat pemungutan suara atau TPS khusus disediakan untuk mengakomodir hak suara para tahanan. Sejak pagi hari, para tahanan dari Rutan Sialang Bungkuk mulai berdatangan ke TPS yang telah disiapkan di dalam rutan. Dengan penuh antusiasme, mereka mendatangi TPS untuk memberikan suara laiknya warga masyarakat lainnya, meskipun harus melakukannya dari balik curuji besi. Para tahanan juga membawa dokumen syarat pencoblosan saat mendaftar di TPS. Tamanan kita dibantu juga dari personel kepolisian dan tentunya juga dari personel kita sendiri yang stand-by di Rutan. Ada berapa TPS Pak? Untuk TPS ada tiga TPS. Ada kendala Pak dalam pesanan juga? Kalau untuk kendala sampai saat ini belum ada, semua masih berjalan dengan lancar dan lain. Kalau untuk selesainya pencoblosan itu, mungkin siang selesai. Bagaimana antusias warga binaan terkait pencoblosan untuk pilkada hari ini dibanding dengan pilpres dahulu Pak? Untuk antusias warga binaan tentunya mereka ya sangat antusias terkait dengan kegiatan pilkada yang sekarang berjalan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.